Oke kita lanjut ke soal berikutnya, sin 4A tambah sin 2A per cos 4A tambah cos 2A sama dengan, oke berarti disini kita akan menentukan hasil dari tribunal ini gitu ya. Nah disini kita harus perhatikan rumus dari perjumlahan sin dan cos, jadi ada sin alpha tambah sin beta sama aja dengan 2 dikali sin alpha tambah beta per 2 dikali cos alpha kurang beta per 2. Nah kalau untuk cos, berarti cos alpha tambah cos beta sama aja dengan 2 dikali cos alpha tambah beta per 2 dikali cos alpha kurang beta per 2. Jadi teman-teman bisa catat ini dulu ya. Oke berarti disini kita dapatkan alphanya itu adalah 4A, betanya adalah 2A gitu ya. Nah ini sama sudutnya untuk pembilang dan penyebut. Nah berarti langsung aja, kalau sin 4A tambah sin 2A, berarti ya sama dengan 2 kali sin alpha tambah beta per 2, berarti 4A tambah 2A per 2 dikali cos alpha kurang beta per 2. Berarti 4A kurang 2A per 2 per cos 4A tambah cos 2A, berarti 2 dikali cos 4A tambah 2A per 2 dikali cos 4A kurang 2A per 2. Nah disini ada yang bisa kita coret gitu ya. Ini bisa kita coret, terus cosnya juga bisa kita coret. Jadinya sama dengan yang ini ya, 6A, terus dibagi 2 jadinya 3A, ini juga bakal jadi 3A gitu ya. Jadinya sin 3A per cos 3A. Nah ingat, kalau ada sin alpha per cos alpha, ini sama aja dengan tan alpha. Berarti ini sama aja dengan tan 3A gitu. Oke, jawabannya pasti B gitu teman-teman.